Kebakaran ini terjadi di Jalan Sultan Adam Banjarmasin atau tempatnya Gangdamai seberang komplek Tekkondo, Kamis malam. Api tampak membumbung tinggi dari sebuah bangunan milik warga. Peristiwa kebakaran ini sempat mengejutkan warga karena kejadian saat warga beristirahat atau pukul 21.00 Wita. Kencangnya hembusan angin dan akses jalan yang sempit membuat relawan sulit menjangkau rubah yang terbakar sehingga membuat api cepat membesar. Beruntung, dengan kesinggapan petugas pemadam kebakaran, api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet kebangunan lain. Akibat peristiwa ini, sebuah rumah dilaporkan ludes terbakar. Ibunya lagi makan, terjadi ada posleting listrik di atas dan terjadilah kebakaran. Alhamdulillah kita korban tidak ada. Cuma satu buah rumah, 100% misalnya terbakar. Untuk api baru menit, 30 menit, pendala cuma jalannya saja. Tidak ada buah korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Bawar di Duta TV Banjarmasin.